Jadi ini penyidik sudah mengirimkan surat kepada penur DKI 2 Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka diberikan sanksi berupa pencobotan, yaitu Kapolda Mitrujaya, kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Tindak lanjut, penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putih dari HRS. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Tidak satupun, tidak satupun musuh yang dibiarkan. Apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Habib Rizik dapat laknat pingsan di Bimbang. Seorang prajurit TNI menyambut ke pulangan seorang Habib di Borgo, ditangkep, dipenjara. Katanya, 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 katanya tidak sesuai satamarga. Yeee, unyil. Haba'im ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa Punya akhlak gak? Ucapan agama tidak boleh ngatur negara Itu ucapan gak punya akhlak Bicara tentang revolusi akhlak Berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka Indonesia adalah negara Tauhid Ayo, ayo, ayo revolusi Ayo revolusi sekarang juga Semua Meminta kepada koalisi negara RI Agar tidak ragu-ragu untuk menangkap dan menahan Saudara Muhammad Rizik Sihab Menghina Pancasila Menghina agama Hindu, agama Kristen Menghina masyarakat Sunda Memakan bantahan melalui juru bicaranya Saya ini sudah kenyang di fitnah Di fitnah selingkuh sama perempuan Di fitnah serobot tanah negara Di fitnah menghina Pancasila Di fitnah anti bineka tunggal ika Jadi udah sebudang fitnah yang ada Kalau Habib Rizik ngomong Ngasih kode ke saya boleh Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali Habib punya keseluruhan keterlaluan batas Saya bilang Saya dianggap apa? Jangan, Bib Eh, Bib Saya bilang Pemimpin bisa tumbang karena wanita Maksudnya saya hampir gila gara-gara masalah ini Saya lebih gila, Bib Teman-teman saya semua menegur saya Hei Habib Saya bilang ya Eh, selama ini saya mau tanya sama Habib Habib kan punya mata Habib lihat Apa yang selama ini Saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib Supaya semua jadi baik Saya ikut arahan Habib Ikut kegiatan MPI Akhirnya tau gak minta ampun Minta maaf Minta ampun Tolong diri ya Tolong minta ampun Sampai dia mau mundur Gak mau lagi mimpin aksi ini Bayangin Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan Saya bisa berteriak Saya teriak Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli Yang nantikan kita periksa kembali Ada saksi bahasa Saksi pidana Saksi pornografi Dan saksi untuk melihat wajah Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan Apakah wajah itu sesuai Atau badan itu terlalu panjang tangannya Atau kakinya dan sebagainya Nanti akan Saya belum lakukan Kenal dengan Diverzo Di KMA-KMA Ada chat Kalau telpon lain Mungkin chat Ya Keturunan Rasulullah Gak tau yang keberapalah urutannya Karena nyanyi gak ngitung Ya Tapi gini loh Kalau memang kau keturunan Rasulullah Ya Bisa aja kita bilang tes DNA Tapi ya sudah lah Daripada ribet Dan mulakan biaya Untuk itu Kita buktikan aja nanti Allah SWT yang akan membuktikan itu semua Ya Allah SWT yang akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran Walaupun kau mengatakan diri kau Habib Malu dengan masorban Oh saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya Saya bilang Sudah kelewatan Saya cukup sabar ya Jangan coba-coba mainin saya Dia janji mau nikah Dia janji ada semua Kak Saya kirim ke dia Saya berbuat seperti ini Karena perbuatan Habib sendiri Nah Habib merasa di teror Diancam Terdekan Karena perbuatan Habib sendiri Oh Firza Firza berarti bohong Firza Tidak Firza Tidak hapus chat Oh tidak Saya hapus Saya tidak mau sakit sendiri Dia itu akan dideportasi Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi Nah sekarang ini Rizik Sihab Itu ingin pulang ke Indonesia Tapi tidak mau dideportasi Dia ingin pulang ke korbat Kalau Rizik Sihab kan Pengikutnya tidak banyak juga Jadi kita tidak khawatir Kasus Ahok ini telah terang beneran Sebuah penistaan agama Yang tidak boleh dibiarkan Dan saya sampaikan di sini Agama apapun di Indonesia Tidak boleh dinistahkan Siapapun di Republik ini Tidak boleh menistahkan agama Nah karena itu Sekali lagi dan sekali lagi Hukum harus ditegak Menghina umat Islam Menghina ulama Karena itu kita minta kepada Magis Hakim Agar terdakwah ini Segera ditahan Berpotensi besar Untuk melarikan diri Itu yang tidak boleh kita lupa tuh Untuk segera ditahan Ditahan Karena sudah berulang kali Selalu mengulang-ulangi Penodaan agama Ditambah berpotensi Untuk melarikan diri Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Karena Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Padahal dia Mino Minoritas Dia mulai Tahu pertama kapir Kedua komrok Kitab Bible Kristen itu Bohong? Nah ya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu palsu Karena di salib itu Ada jin kapir Karena di salib itu Ada jin kapir Karena di salib itu Ada jin kapir Haleluya Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan pri kemanusiaan Gue gak pernah mundur Dan gue gak pernah takut juga Amal lu Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Gue bilang Karena rasis itu Dia berperi kemanusiaan Karena saya ditanya dulu Kamu nyeser gak? Statement kamu di pulau seribu Seenggak mesti masuk penjara Tidak pernah nyeser Karena saya mengatakan kebenaran Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan Transaksi saya hari ini Lakukan trading di eToro Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan Dengan fasilitas copy trading di eToro Kalau saya bisa Kalian juga bisa guys Oke itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapat bonus kalian Promo ini ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi Berapa kalipun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain Sudah berapa fee-nya Setelah nonton video ini Ayo bergabung dengan eToro hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Kalian bisa menggunakan bonus 100 ribu dolar Di akun virtual untuk latihan Bukan cuma itu Kalian akan dapat Kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy! Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Saya ingin menyampaikan dua hal Dua hal Yang pertama adalah Bahwa Ada Dua kapulda Yang tidak melaksanakan perintah Dalam menegakkan protokol kesehatan Maka diberikan sanksi Berupa pencopotan Yaitu Kapolda Mitrujaya Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat Jadi sesuai dengan TR Kapuri Nomor ST Nomor ST 3222 Garing 11 Romawi Kep 2020 Tanggal 16 November 2020 Tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri Yaitu Yaitu Irjen Paul Dr. Andes Nana Sujana Kapolda Mitrujaya Diangkat jabatan baru sebagai Kors Ali Kapolri Kemudian Irjen Paul Dr. Mamat Fadil Imran MSI Kapolda Jawa Timur Diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Mitrujaya Kemudian yang kedua Yaitu Yaitu Irjen Paul Dr. Andes Rudy Swadiadi Kapolda Jawa Barat Diangkat dalam jabatan baru sebagai Widya Iswara Kepulisan Utama Tingkat 1 Sespin Lemdikrat Polri Kemudian penggantinya adalah Irjen Paul Dr. Andes Ahmad Doviri Sebagai Aslo Kapolri Sebagai Kapolda Jawa Barat Itu teman-teman Yang pertama yang kami sampaikan Berkaitan dengan Protokol Kesehatan Dan yang kedua Tindak lanjut Penyidik dalam perkara pelanggaran Protokol Kesehatan Atas diselenggarakannya acara Persepsi Pernikahan Putih dari HRS Jadi ini penyidik sudah Mengirimkan Surat klarifikasi Kepada Anggota BIMAS Yang bertugas simbol protokol kesehatan Kepada RT Kepada RW Kepada Satpam Mabun Limas Dan kemudian Lurah Camat Dan Wali Kota Jakarta Pusat Kemudian dari KUA Dari Satgas COVID-19 Biro Hukum DKI Dan Gubernur DKI Biro Hukum Kemnik SRI Dan kemudian beberapa tamu yang hadir Dan ini Rencana Akan kita lakukan Klarifikasi Dengan Dugaan Tindak Bidana Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Itu dua hal ya Ini teman-teman Yang bisa kami sampaikan Tentunya itu bisa jelaskan Apa diapakan Kita mau kita klarifikasi Ya Kita tunggu saja Prosesnya Jadi ini tim Dari Baris Kim Polri Dan Pulau Metro Jaya Nanti akan menangani Daripada kasus tersebut Sekian terima kasih Selamat sore Bicara tentang revolusi akhlak Berarti bicara suatu revolusi Yang mengikuti Jalan hidup Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bicara tentang revolusi akhlak Berarti bicara tentang satu revolusi Yang berdiri tegak Di atas Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Karena itu kewajiban Semua umat isra Dalam setiap aspek kehidupannya Senantiasa berdiri atas dasar Akhlak Sudara Makanya aneh sekali Hari ini Hari ini saya mendengar Pernyataan dari seorang pejabat tinggi Sudara hari ini Sudara Saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi Yang mengatakan Sudara Agama tidak mengatur negara Sudara Inna lillahi wa inna ilaihi roja'un Sudara Orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara Sudara Ini datang dari pemikiran liberal Atau datang dari pemikiran Atau datang dari pemikiran ateis Pemikiran liberal Adalah mereka-mereka yang ingin Membebaskan diri mereka dari ikatan agama Mereka-mereka yang ingin Mengatur kehidupannya Tanpa ada ikatan keperkayaan Kepada Tuhan Sudara Dan ini sangat berbahaya Di negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Jadi Para founding father Founding father itu Para pendiri bangsa Dari sejak awal kemerdekaan kita Sudah menesatapkan Bahwa Indonesia berdasarkan tauhid Indonesia berdasarkan Tauhid Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Yang oleh karenanya Setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia Tidak boleh lepas Dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa Sehingga setiap kebijakan apa saja Di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia Tetap harus mengacu kepada ajaran agama Sehingga semua kebijakan Di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia Harus berdiri atas dasar Ah Laksudara Takbir Kalau ada penjabat tinggi mengatakan Agama tidak boleh mengatur negara Jadi negara mau diatur pakai apa Mau jadi negara PKI Mau jadi negara setan Mau jadi negara iblis Nah jadi kita mau ingatkan Dari mulai presiden dan para menterinya Sampai pejabat yang di bawah Ingat Indonesia adalah negara tauhid Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka Indonesia adalah negara tauhid Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau kalian ingatkan Ajaran agama ingin menyingkirkan aturan agama Ingin menyingkirkan Ajaran Islam dari pengelolaan negara Berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi Ingin menghanturkan negara ini Dan ingin menghanturkan dasar negara Betul Maka itu saya mau tanya Siap jaga ketuhanan Maha Esa Siap jaga negara Republik Indonesia Takbir Jadi saya ingatkan kepada semua Saya tidak peduli Siapapun orangnya Sudara Mau presiden Mau menteri Mau para jenderal TNI dan Polri Hati-hati kalian Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama Dalam pengelolaan negara Republik Indonesia Berarti kalian ingin melawan agama Kalian menantang agama Demi Allah Kami tidak akan mundur Walaupun serangkah Sudara Ucapan agama tidak boleh mengatur negara Itu ucapan tidak punya akhlak Tidak punya Akhlak Betul Betul Pemimpin ngebohong melulu Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Enggak punya akhlak Enggak punya Pemimpin ingkar janji melulu Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama Dikriminalisasi Hanya karena tidak sejalan dengan penguasa Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Hanya aja dicari-cari kesalahan Apalagi kalau ada salah Saya mau tanya sekali lagi Penjara dan di penjara dan di penjara 3 tahun Sudara Sambil dipakein baju tahanan Masuk televisi Polisinya Sudara dengan gagah mengatakan Orang ini Orang ini tidak tahu diri Tidak pantas tinggal di NKRI Karena menghina presiden Yang uniknya Sudara Ada anak cukong China Anak cukong China Pegang foto presiden Dikacimaki Dipukul-pukul itu foto Diludain Itu yang difoto dikatakan Kacung dia Bahkan dia bego-begoin Dan diancem Gua mau bunuh Gua mau tembak Enggak ditangkep Saya tanya Punya akhlak gak? Ini negara sudara yang mimpin Coba lihat Giliran santri penjara 3 tahun Giliran anak cukong China Dibebasin Yeee Tanya kacau gak? Kacau gak? Kacau Kacau Santri Nyindir presiden Penjara 3 tahun Anak cukong China Hina presiden Ngancim bunuh presiden Dibebasin Yeee Nah yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Enggak saya bukan lagi ceramah Cuma nanya Nak? Nanya Yang jawab umat Betul? Jadi kalau mau ditangkep Tangkep yang jawab Saya cuma nanya Cuma nak? Nanya Lanjut Mau ditanya lagi? Mau Ada prajurit TNI Takbir Waktu saya pulang Buat rekaman menyambut saya datang Betul? Bagus gak? Bagus Eh ditangkep? Eh ditangkep? Eh Di borgo? Eh Di penjara? Eh Melanggar disiplin Disiplin militer? Eh Katanya 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 Tidak sesuai Sabta Marga Unyil Saya kenapa disini jadi ingat unyil lagi ya Udah lama lupa beb Udah tiga tahun setengah Enggak cerama Ingat unyil Lanjut Perhatikan baik-baik Seorang prajurit TNI Menyambut kepulangan seorang Habib Diborgol ditangkep di penjara Yang menarik Cukong Cina Cina lah lagi Cukong Cina Sudara Digotong-gotong Dibopong-bopong Sama prajurit-prajurit Brimob Digotong-gotong Ini Cina pakai nama Datuk Tahir Yeeey Jadi orang kalau denger namanya kan Gak tahu dia Cina Datuk Tahir Gak ada masalah Sudara Lalu kenapa ada prajurit TNI Sekedar mengucapkan selamat datang Kau harus ditahan Kurang ajar Begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib Bagus gak? Eh ditahan Saya tanya ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong Sama prajurit Berimob Berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Lanjut Lanjut Ada lontek Hina Habib Ampe lontek Ikut-ikutan ngomong Yeeey Sudara Lanjut 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 Jangan Ya lu jangan berisik dong Saya gak marah Cuman ada umat yang marah Ngancam mengepung lontek Eh polisi kalang kabut jagain lontek Iya Kacau Kacau Lontek Hina Habib Dijagak polisi Kacau tidak? Musinya Lontek Hina Habib Hina ulama Tangkep Bukan dijagain Polisi jawab Ditangkep Enggak Dijagain Yeee Jangan-jangan minta jatah kali Kacau Kacau Saya ngeliat begini sakit jadi baik Mudah-mudahan gak sakit lagi dah Amin Amin Udah dah jangan diterusin dah Sudara Indonesia bikin undang-undang Namanya Omnibus Law Undang-undang apa? Omnibus Law Niatnya sih bagus Katanya Katanya Untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha Katanya Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang Dalam satu undang-undang saja Katanya Lalu bagaimana sikap kita? Ya Kalau untuk kebaikan sih Yang gak ada masalah Cuman yang jadi masalah Sudara Ini undang-undang prosesnya lucu Dari 800 halaman jadi 900an Dari 900 naik jadi seribuan Dari seribu turun lagi jadi 812 Dari 812 naik lagi jadi seribu sekian Ini lagi bikin undang-undang Apalagi bikin kuitansi warung kopi Yang namanya undang-undang Sebelum dibuat Sebelum disidangkan Sudara DPR itu harus undang tokoh masyarakat Dari semua elemen sudara Undang ulamaknya Loh kenapa ulamak mesti diundang? Karena dalam undang-undang omnibus law Ada hal-hal yang menyangkut agama Undang juga sudara Ormas-ormasnya sudara Undang juga pengusahanya Undang juga buruhnya Undang juga mahasiswanya Ajak dulu dialog Kau boleh menangkut Bikin undang-undang sudara Karena DPR itu Wakil rakyat bukan wakil partai Betul Betul Ada nenek-nenek Ngomongnya salah melulu Sudara Sampai presiden aja Dibilang petugas partai Orang kalau sudah jadi presiden Sudara Itu kepala negara Buat semua rakyat Indonesia Bukan petugas Kalau mau jadi petugas partai Lu berhenti jadi presiden Nah kalau lu gak baca Main ketok palu Disahkan Sudara Ini kan namanya ngawur Baca 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 Ada yang jawab Habib Kalau dibaca seribu halaman Bisa berhari-hari Baru selesai Yang suruh buat seribu halaman Siapa? Goblok Betul Lu mau bikin seribu halaman Boleh Boleh Tapi baca 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 Mau tuh mata ampe belekan Lagi lu Baca Betul Lu kenapa? Ini undang-undang Kalau sudah diketok palu Kita semua ini wajib Untuk mematuhinya Sudara Gak boleh sembarangan Eh ketua PDPR ditanya Bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya Ya sudah baca secara acak Yeee Ketua DPRnya Sudara kelasnya seperti ini Tidak mau baca tuntas Itu undang-undang Kalau kau tidak baca tuntas Tidak boleh Kau ketuk palu Untuk besakannya Betul? Takbir Sekarang saya mau tanya Bikin undang-undang Gak pakai baca Ketuk palu Punya ahlak gak? Punya ahlak gak? Punya ahlak gak? Gak Gak punya ahlak Sudara Dari mulai presiden Menteri Sampai pejabat ke bawah Krisis Nah kalau ada yang jawab Tapi Habib Masyarakat juga banyak krisis ahlak Jelas Masyarakat banyak krisis ahlak Manakala pemimpinnya Tidak berakhlak Kalau pemimpinnya berakhlak Ulamanya berakhlak Umaroknya berakhlak Masyarakat juga akan berakhlak Lihat para pemimpinnya Kalau mereka tidak berakhlak Kalau mereka tidak menjaga ahlak Wajar Pantas Kalau yang dibawa akhirnya Banyak lagi yang tidak memandang ahlak Betul? Betul? Lagi itu saya mau tanya Kalau sudah krisis ahlak begini Berarti revolusi ahlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju Setuju Siap revolusi ahlak Siap revolusi ahlak Takbir Takbir Saluh adan Nabi Ada lagi mereka bilang Kalau Habib Rizik buka pintu dialog Buka pintu rekonsiliasi Buka pintu perdamaian Berarti Habib Rizik sudah mulai lembek Yeeeeyy Unyey Gue bukan kue apem lembek Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas Dan bicara lah Revolusi berdasarkan ajaran is Jadi Nabi di setiap medan tempur Menawarkan dulu Kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak setop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi Sudara Di medan perang saja Dua pasukan sudah bertemu Berhadapan Menghundus pedang Nabi tetap membuka pintu dialog Nabi tetap membuka pintu perdamaian Nabi tetap Sudara Memberi kesempatan kepada lawan Untuk berubah pikiran Agar tidak terjadi pertumpahan darah Saya tanya ahlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir Saya mau katakan Kepada mereka yang mengatakan Revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi Revolusi Anda tidak punya ahlak Sedangkan revolusi kami Revolusi Ahlak Sudara Tapi jangan lupa Di medan perang Kalau Nabi sudah dialog Nabi menawarkan perdamaian Tapi musuh tidak mau damai Musuh tetap berkeras untuk perang Maka Nabi dan para sahabat Segengkal pun tidak akan pernah mundur Sudara Takbir Takbir Begitu juga revolusi ahlak kita Tawarkan perdamaian Tawarkan perdamaian Tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa Tanpa pertumpahan darah Betul? Setuju? Setuju Memang ingin menumpahkan darah Maka apa boleh buat Dari revolusi ahlak Bisa berubah Menjadi jihad Visabilillah Sudara Takbir 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 Siap jihad Siap jihad Siap jihad Takbir Demi Allah Habib ulama dan umat islam Tidak akan pernah mundur jihad Untuk melawan kedaliman Sudara Takbir Sallu alam Nabi Maka itu sekarang Kesian nasib bangsa Indonesia Sudara Kesian Pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya Tapi jangan khawatir Habib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat Sudara Betul? Siap ikut Habib Siap ikut ulama Takbir Dan katat baik-baik Sudara Sebelum NKRI lahir Sebelum negara ini berdeka Sudara Para habib Para ulama Para kiai Para santri Mereka lah yang bahu membahu Melawan para penjaga Sudara Sekali lagi Saat itu tentara belum ada Polisi belum lahir Sudara Tapi para kiai Para habib Para pesantran Dengan setia Menjaga rakyat Menjaga umat Membelap bangsa Membela negara Mengusir penggajah Sehingga kita merdeka Sudara Eh tahu-tahu sekarang Ada bangsa sendiri yang menjaga kita Iya Tentara Belanda Tentara Inggris Sudara Tentara Jepang Diusir sama rakyat karena menindas Betul? Betul Apalagi Londo Iren Tahu Londo Iren Tahu Londo Iren Tahu Londo Iren Belanda Hitam Belanda Belanda Saya mau tanya Sudara Emang Belanda aja kita gak takut? Emang Londo Iren Takut gak? Takut gak? Maka itu sekali lagi Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Jadi kalau pemerintah tidak bertobat DPR tidak bertobat Tidak mau diajak revolusi ahlak Sudah saatnya Omat akan melakukan jihad Untuk kembali memerdekaan Indonesia Sudara Takbir 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 Siap revolusi Siap revolusi ahlak Ayo 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 revolusi Ayo revolusi Sekarang juga Semua Takbir 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 Saluh alam Siap merdeka 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 dari penjajahan oligarki Betul Takbir Merdeka dari penjajahan cukung naga Betul 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 Takbir Merdeka dari londok irang Betul Takbir Saluh alam nebi Pancasila suka lo ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Takbir Besok di seluruh milayak Indonesia Korona datang Korona datang Musibah-musibah datang Tidak ada lain dan tidak ada bukan Sudara Pasti Kesalahan ini ada kaitannya Apa kaitannya? Karena Habib Rezik tidak boleh kembali ke tanah air Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan korona ke Indonesia Sudah Kita dijauhkan dari penyakit Allah angkat ini wabah korona Allah angkat wabah korona Allah angkat wabah korona Amin Ya Rabbal Alamin Hai teman-teman Kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Toro gratis loh Bahkan cuma butuh 5 menit saja Cepat dan simple Dan semua bisa dilakukan secara online Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex Kita masih menggunakan cara yang kuno Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex Kita cuma login Lalu memilih apa yang kita mau Lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli Lalu tinggal klik Sesimpel itu Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri Trading forex Komoditas Dan cryptocurrency di mana tepatnya Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro Di Toro merupakan one stop shopping Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker Setiap kita melakukan transaksi jual beli Biasanya kita dipotong fee oleh platform kita Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali mungkin tidak terasa Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali Sudah berapa fee-nya Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar Jika kalian membeli saham Google 10 kali maka fee transaksi sudah 100 dolar Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu Itulah sebabnya saya memilih eToro karena tidak ada fee sama sekali Saya ulangi di Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi Dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan Terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi Bahkan investasi kita dipotong biaya Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus Untuk mengelola investasi kita Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi Bahkan yang lebih ekstrim kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade Dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 kali lalu Dengan fasilitas ini kamu tidak usah lagi mendaftar manajer keuangan kamu untuk melakukan trading Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan Di Toro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50% Bulan ini saya profit 140% Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade Jadi ketika saya profit maka otomatis kalian akan mendapatkan profit Mau beli saham google 1 unitnya mahal Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit Contohnya kita membeli saham google dengan hanya 50 dolar saja Yaitu 0,02 unit Di platform lain kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham google Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja kalian sudah bisa memiliki saham google Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140% Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini Jadi apa yang kalian tunggu mendingan kalian cobain sendiri aja deh Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan waka bonus Jika tidak maka tidak akan mendapatkan bonus Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual anda untuk mengenal lebih jauh dari eToro Atau bisa digunakan untuk kalian Bukan cuma itu kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini Oke guys sekian dulu dari saya Jangan lupa follow instagram saya di untuk kata-kata motivasi setiap harinya Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini Ayo like video ini dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi eToro merupakan broker multi asset dimana anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency atau di ETF eToro juga dikenal dengan social trading platform dimana anda bisa meng-copy transaksi dari trader profesional Sehingga cocok sekali bagi anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri Misalnya anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya Jika saya profit maka kamu akan otomatis profit Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus